Kalau ngomongin kopi di Indonesia, pasti kita pernah ketemu sama kopi dengan metode manual brew. Kayak misalnya kopi tubruk, V60, sama French Fest. Namun, pertanyaannya, kenapa sih metode ini terkenal banget di Indonesia? Jadi, alasan kenapa kita tuh suka banget bikin manual brew di Indonesia, itu pertama karena jenis kopi di Indo itu melimpah banget. Mulai dari Aceh Gayo, sampai biji kopi Wamena di Papua, kita punya banyak banget variety jenis kopi, udah banyak banget rasa-rasa yang bisa kita angkat dari kopi-kopi tersebut melalui manual brew. Dan harganya juga nggak terlalu mahal dan masih aman di kantong, kurang lebih. Ngomongin kantong nih, yang kedua, alasan kenapa kita suka banget sama manual brew ini, karena dia lebih murah metodenya ketimbang kita pakai metode bikin kopi kayak pakai espresso gitu, espresso basic, misalnya bikin latte atau kofoshino, itu jelas lebih mahal karena kita harus beli mesin espresso itu sendiri. Tapi kalau kita pakai manual brew, misalnya pakai metode tubruk, kamu cuma butuh sendok, gelas, dan air sama kopi untuk bikin secangkir kopi yang nikmat untuk mau minum. Jadi jelas dalam segi budget, ini murah banget dan kalian bisa koleksi banyak banget metode, kayak misalnya beli V60 atau beli dripper dan macam-macam dengan harga yang lebih murah, ketimbang kalian beli mesin espresso itu sendiri. Dan yang ketiga, yang bikin ini populer banget adalah lebih seru aja, metode manual brew itu menurut aku lebih seru dalam mengangkat notes-notes kopi, kita bisa banget eksperimen, ditambah kita punya banyak jenis kopi yang melimpah di Indonesia, kita bisa banget eksperimen secara gimang gila gitu, jadi kita bisa mengangkat notes atau bodi yang kita mau dari biji-biji tersebut melalui manual. Enggak hanya itu, teknik manual brew ini juga memiliki berbagai metode yang bisa kalian coba, salah satunya itu metode perikulasi sama metode imersi, yang kalau kalian penasaran bisa nonton di channel aku setelah video ini. Jadi, itu dia alasan kenapa manual brew ini terkenal banget di Indonesia, karena dia murah, gampang digunain, dan bisa eksperimen secara asik ketimbang espresso base, karena biji kita juga melimpah banget di Indonesia biji kopinya. Jadi kayak gitu kan kawan, alasan kira-kira kenapa manual brew itu terkenal di Indonesia. Dan kira-kira kamu sendiri lebih suka apa nih, espresso base atau manual brew? Dan kalau kalian suka manual brew, metode apa yang paling kalian suka? Comment down below, and I'll see you guys soon.